Aksi unjuk rasa yang dilakukan LSM dan keluarga korban kasus suami menikah lagi tanpa izin istri di depan gerbang pengadilan negeri Jambi. Aksi ini dilakukan lantaran kecewa dengan putusan hakim yang memfonis terdakwah dengan pidana satu tahun kurungan penjara. Aksi ini sempat memanas dan adu mulut dengan pihak pengadilan. Lantaran terdakwah Tano Tolim difonis satu tahun penjara oleh hakim terkait perkara pasal 279 KUHP yang menjeratnya. Tano Tolim diduga melakukan pernikahan tanpa izin istrinya serta menyembunyikan status pernikahan terdahulunya dari orang lain. Hal ini terungkap dalam fakta persidangan bahwa terdakwah diduga telah memalsukan dokumen KTP miliknya menjadi status lajang. Sementara terdakwah sendiri telah menikah dan memiliki istri yang sah. Selain kecewa dengan fonis hakim, pendemo juga kecewa dengan tuntutan jaksa yang hanya menuntut terdakwah satu tahun penjara. Korban yang juga istri terdakwah Tano Tolim, mentari. Mengaku kecewa dengan fonis hakim pengadilan negeri Jambi, lantaran terdakwah tidak ditahan. Meski telah difonis bersalah oleh majelis hakim. Dari awal saya sudah beretiket baik untuk keluarga dia, keluarga saya, supaya saya menutupi ini, kejahatan dia, dia nikah lagi. Tapi karena saya sudah tidak sanggup, jadi akhirnya saya laporkan ke polisi dan juga keluarganya sudah tidak mau lagi ngobrol sama saya, Pak. Saya sudah tanya ke ibunya, ke adik-adiknya, tidak ada respon, Pak, dia di mana. Padahal dia sama Yuli Susanti itu selalu bertemu dan mereka sudah kumpul keluarga, Pak. Nah, sudah sampai di sini saya berharap dia dihukum lama, tapi ternyata tidak dapat juga. Humas pengadilan negeri Jambi, Suwarjo, menyatakan fonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwah Tano Tolim, sama dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Terdakwah Tano Tolim tidak ditahan lantaran yang bersangkutan mengajukan upaya hukum banding. Setelah dengan melihat fakta-fakta yang tadi, jakaannya kan alternatif. Satu yang menurut jaksa terbukti, kami sepakat menikah, ada penghalang nikah, kan gitu ada ya. Dia menikah dengan waktu kita lain, padahal dia tahu-tahu ada penghalang untuk nikah itu, kan gitu. Tapi mendapat satu jakaan pertama saja yang terbukti, kan begitu. Satu tahun setelah kami berusaha warah, sepakat juga kami setahun dengan jaksa. Jumadi, Kompas TV Jambi. Selamat menikmati.